Harapan VS Kesadaran Mengapa kita memiliki harapan? Mereka adalah kompas yang memandu kita melewati lautan luas kehidupan yang dibentuk oleh susunan genetik, proses kognitif, sikap, interaksi sosial, norma budaya, dan pengalaman pribadi. Harapan bukan sekedar keinginan, mereka adalah struktur psikologis yang mendukung perjalanan kita menuju pertumbuhan dan kepuasan. Panduan Harapan menerangi jalan kita, memberikan arah dan tujuan, berupa bisikan-bisikan di dalam pikiran kita yang mendorong kita untuk mengambil langkah pertama, bermimpi, dan berani. Motivasi Mereka adalah bahan bakar yang mengobarkan semangat kita, mendorong kita menuju tujuan kita. Harapan menantang kita untuk bangkit melampaui zona nyaman dan bertahan melewati kesulitan. Pembelajaran Merupakan pelajaran yang terpatri dalam ingatan kita, mengajarkan kita untuk mengantisipasi dan beradaptasi. Harapan membantu kita membuat pilihan berdasarkan informasi. Mengambil kebijaksanaan dari masa lalu. Penataan emosi, dapat berfungsi sebagai jangkar penstabil emosi kita. Harapan positif dapat membangkitkan semangat kita. Sementara harapan yang realistis mempersiapkan kita menghadapi pasang surut kehidupan yang tak terelakkan. Interaksi sosial, sebagai kesepakatan umum untuk memfasilitasi keharmonisan. Harapan memungkinkan kita terhubung dengan orang lain, menumbuhkan pemahaman dan empati. Pengaruh budaya merupakan cerminan dari kesadaran kolektif kita. Harapan mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, membentuk persepsi kita tentang apa yang mungkin terjadi. Namun, apa jadinya jika kita berlayar tanpa memiliki harapan? Perairan mungkin tampak lebih tenang, bebas dari badai kekecewaan. Kita menjadi lebih mudah beradaptasi, terbuka terhadap angin perubahan dan kekayaan pengalaman baru. Namun, kapal tanpa tujuan bisa saja terapung tanpa tujuan. Harapan memberi kita tujuan, alasan untuk berlayar menuju cakrawala yang belum terlihat. Kuncinya terletak pada keseimbangan menetapkan harapan realistis yang akan memperluas jangkauan kita, bukan sebaliknya. Ini tentang menjalani perjalanan dengan tangan terbuka dan hati terbuka. Siap menyesuaikan arah sesuai kebutuhan. Mari kita berlayar dengan kesadaran sebagai panduan dan harapan sebagai kompas kita. Bersama-sama, mereka akan membawa kita ke pantai penemuan dan lautan ketenangan. Jadikan harapanmu sebagai sekutu, bukan musuh. Jadikan mereka sebagai inspirasi untuk meraih bintang sambil tetap menginjak tanah. Mulailah perjalananmu dengan keberanian dan rasa ingin tahu. Dunia menunggu kisah unikmu, tulislah dengan niat dan jalani dengan gembira. Terima kasih telah menonton!